Kita beralih informasi selanjutnya Saudara Komisi Independen Pemilihan atau KIP Kota Banda Aceh melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan dengan cara virtual Meski tidak bisa melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih ke lapangan akibat pandemi COVID-19 Namun KIP Kota Banda Aceh melakukan koordinasi dengan lintas sektor untuk melaporkan data pemilih terkini di Kota Banda Aceh KIP Kota Banda Aceh mulai melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan meski sedang tidak mengadakan pemilihan umum Pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini rutin dilakukan setiap satu bulan sekali untuk mendata pemilih terkini di Kota Banda Aceh Jumlah data pemilih berkelanjutan di Kota Banda Aceh per September 2020 sebanyak 158.568 pemilih Data pemilih ini terus berubah setiap bulannya karena ada pemilih yang berusia 18 tahun yang sudah bisa dinyatakan sebagai pemilih pemula Ada juga yang sudah meninggal dunia sehingga pemutakhiran data ini penting dilakukan agar saat pemilihan kepala daerah berlangsung jumlah data pemilih ini semakin akurat Meski tidak bisa melakukan pencocokan dan penelitian ke lapangan akibat pandemi COVID-19 Namun KIP Kota Banda Aceh melakukan koordinasi dengan lintas sektor Seperti meminta data pemilih terkini di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh Melakukan pendataan di jajaran TNI Polri Serta meminta data terkini di pengadilan untuk menemukan pemilih yang sudah dicabut hak pilihnya akibat perbuatannya melanggar hukum Kita tidak melakukan pemutakhiran seperti pada waktu tahapan yaitu dengan melakukan coklit atau bertemu secara langsung face to face dengan para pemilih Tapi yang kita lakukan adalah kita berkoordinasi erat dengan pihak-pihak yang memiliki sumber data yang berubah dari pemilih Misalnya yang paling erat itu adalah Duk Capil Selain itu KIP Kota Banda Aceh juga melakukan pendidikan pemilu yang menyasar pemilih pemula melalui diskusi webinar Meski tidak bisa bertatap muka, namun KIP Kota Banda Aceh mengoptimalkan sosialisasi terkait kepemiluan dengan sistem daring Antusias pendaftar diskusi webinar ini pun disambut baik oleh masyarakat Kota Banda Aceh Nova Miss Denti, Kompas TV, Banda Aceh